Merangsang Munculnya Malepadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi rekan-tani semua Untuk kesempatan kali ini Di saat tanaman padi Inpari 32 Telah memasuki usia 57 hari setelah tanam ya Di sini Bisa kita lihat semua Adanya muncul malai 1, 2 Di tanaman padi Dan untuk saat ini Akan saya berikan perawatan Yaitu Dengan pemberian Fungisida ya Untuk antisipasi Adanya jamur Dilanjut lagi dengan Pemberian Nutrisi Yaitu yang mengandung unsur Kalium Pospat Agar Tanaman padi Bisa Keluar malai Atau bunga padi Dengan sempurna Oke sobatannya semua Marilah kita Lanjut ke Racikan Amunisi Padi Inpari 32 Saat Menjelang Muncul Malai Atau bunga lagi Oke sobatannya semua Untuk Racikan Amunisi Di saat Adanya muncul Malai 1, 2 ya Disini yang pertama Akan saya Berikan Yaitu Bungisida Disini Saya berikan Bungisida Nativo ya Saya kasih 1 sendok makan aja Ini mungkin Sekitar 10 atau 12,5 gram Ini Untuk Satu Tengkinya Hanya Sebagai Antisipasi Adanya Gangguan Jamur Dan untuk Selanjutnya Saya berikan Nutrisi Padi ya Yaitu Pupuk Monokalium Pospat Yang Mengandung Unsur Dara Pospat 52% Dan Kalium 34% Saya Disini Saya berikan 4 sendok makan Ya Dan selanjutnya Saya tambahkan lagi Yaitu Tupuk Neoclisteron Boron Ini Jangan Banyak-banyak Cukup Setengah Sendok makan Atau Satu Sendok Teh Terima Dubat Ketiga racikan amunisi di saat taraman padi memasuki usia 57 HST atau menjelang muncul malai mari kita lanjut ke penyemprotan MT pertama padiin pari 32 di saat memasuki usia 57 hari setelah tanam oke sobatannya semua untuk penyemprotan di saat tanaman padi memasuki usia 57 hari setelah tanam disini saya berikan perawatan yaitu pemberian fungisida serta nutrisi untuk keluar bunga ya atau keluar malai padi untuk yang pertama saya berikan fungisida nativo sebanyak 1 sendok makan yaitu untuk antisipasi atau mengatasi adanya serangan jamur ya pada padi setelah menjaga daun tetap biju ya dan untuk selanjutnya saya berikan nutrisi padi yaitu buku mkp saya berikan 4 sendok makan per tenggi dengan kandungan kalium dan pulpasna yang sangat tinggi yaitu untuk merangsang munculnya malai padi serta untuk mengurangi kerontokan kerontokan bunga padi saya kasih sebanyak 4 sendok makan ya per tenggi ya saya lanjutkan lagi dengan pemberian pupuk neoklistaron boron sebanyak 1 sendok teh atau setengah sendok makan yaitu untuk percepatan penyebaran nutrisi nutrisi padi yang ada di jaringan tanaman agar cepat menyerap ya cepat tersebar dan menyerap agar proses keluar malai bisa berjalan dengan sempurna oke sobatani cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menghasilkan tanen dengan hasil maksimal ya oke sobatani salam tani salam pukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati